jumpa lagi sobat melanjutkan kisah krisnogososro dan sabu intern untuk sobat semua selamat menikmati salam sejahtera dan bahagia untuk anda keluarga salam budaya pada episode sebelumnya digisahkan arus haroko diserang oleh sosok bertopeng dan terjadilah pertempuran sengit setelah beberapa saat bertempur ternyata penyerang itu adalah gajah suruh ayah dari arus haroko maka terjadilah pertemuan yang sangat mengharukan bagaimana kisah selanjutnya simak bersama-sama kedua orang itu pun kemudian melangkah maju seorang bertubuh gemuk bulat sedang yang lain agak rencir keduanya ternyata berpakaian lengkap sebagaimana dua orang prajurit yang datang dari temak kedua orang itu mengulurkan tangannya pula yang disambut oleh maesodinar bergantian kemudian mereka itu diperkenalkan pula kepada kebuku Kaneguru ternyata mereka pernah mendengar nama itu namun baru kali inilah mereka berhadapan dengan putra kiageng pengging sepuh marilah kita mencari tempat yang lebih baik kakang gajah suruh ajak maesodinar barangkali kakang gajah suruh dapat menceritakan sesuatu kepada kami suatu cerita yang menarik meskipun demikian hati mesodinar masih belum terang apakah kedua prajurit rumah itu mempunyai tugas khusus mengawal gajah suruh namun ia berkata mariah di gajah alit dan adi paningron aku persilahkan kalian gajah suruh menoleh kepada dua orang prajurit yang ternyata gajah alit dan paningron kedua orang prajurit itu pun mengangguk sedang gajah alit berkata marilah aku pun tidak tahan lagi nyamuk pangerantunan berada buah dan besar-besar tidak di taut maesodinar tetapi barangkali adi tidak biasa digigit nyamuk ah desis gajah alit bukankah kakang maesodinar tadi juga hampir tidak tahan oleh nyamuk maesodinar tertawa gajah alit memang senang berkelakar sejak masa persahabatan mereka dahulu di dema kemudian berjalanlah mereka beriringan ke pondok ketika mereka masuk di halaman mereka melihat hulungan masih berdiri di muka pintu dua orang yang lain nampak berjaga-jaga di dalam gelap ketika hulungan melihat maesodinar segera pun melangkah menyambutnya apakah yang terjadi ia bertanya seseorang telah mencoba menyerang ario saloko maesodinar menjawab namun sambil tersenyum katanya meneruskan inilah orangnya pernahkah kau mengenalnya hulungan mengerutkan keringnya nyala oper di muka rumah itu lamat-lamat mencapainya sehingga wajah gajah surau itu pun dapat dilihatnya orang itu bertubuh gagah tegap berdada bidang meskipun agak kurus namun jelas betapa baik bentuk tubuhnya kumisnya lebat meskipun tidak sepanjang kumis kiageng lembu surau tiba-tiba hulungan itu menundukkan kepalanya demikian hurmat sambil berkata selamat datang kiageng gajah surau kedatangan kumisnya adalah demikian tiba-tiba salam baktiku untuk kumisnya masih kau ingat bentuk tubuh yang kurus kering ini hulungan tanya gajah surau tidak kumisnya tidak kurus kering kumisnya cukup segar meskipun agak susut sedikit tapi hampir tak ada perubahan sejak aku melihat untuk yang terakhir kali jawab hulungan kiageng gajah surau tersenyum kemudian mereka pun melangkah masuk dalam pondo itu dan duduk di balai-balai besar di ruang depan sesaat kemudian beberapa orang telah siap merebus air dan jagung muda sambil menikmati hidangan itu maka berkata Rahmai sojenak kedatangan kakang gajah surau sangat mengejutkan kami apalagi bersama-sama dengan kakang ikut serta adi gajah halid dan adi paningron apakah artinya ini gajah surau menarik nafas sepanjang sekali wajahnya berhidari di sekitar ruangan itu kemudian berhenti di wajah yosaroko kaya lagi yang menarik nafas katanya adi mesojenar anakku ini benar-benar mengejutkan hatiku sebelum aku bercerita seharusnya aku mengucapkan ribu-ribu terima kasih pada adi agaknya adi mesojenar telah menuhi permintaanku mengasuh anak nakal ini bahkan melampaui harapan yang aku kayalkan tentang dirinya mesojenar tersenyum jawabnya bukanlah aku yang telah menjadikannya anak yang cukup bekal untuk menjaga dirinya tetapi darah yang mengalir di dalam tubuhnya agaknya merupakan muda yang tak terileh terikatnya Aryo menundukkan wajahnya ia malu ketika ia mendengar ayah serta gurunya sedang menilai dirinya muda yang tak ditangani oleh tangan yang baik ia tidak akan berkembang bahkan akan kehilangan dengan nilai-nilainya jawab Gajah Suropura kemudian yang meneruskan aku pernah bertempur dengan adi mesojenar di Gunung Tidari aku mengagumi betapa dahsyatnya ilmu dari perguruan pengging ketika aku kemudian terpisah dari adi lima enam tahun yang lalu dan kemudian aku mencoba untuk bertempur melawan anak asuh adi yang berilmu keturunan dari pengging aku merasa bahwa seakan-akan aku mengulangi pertempuran di Gunung Tidari itu Aryo Saloko benar-benar telah miliki ilmu seperti yang adi miliki pada saat itu dan ternyata bahwa Aryo telah benar-benar mencerminkan adi mesojenar sewaktu adi bertempur di Gunung Tidari mesojenar tersenyum Ia pun berbesar hati ketika ia mendengar sendiri bahwa Gajah Suropura tidak kecewa melihat anaknya terbayang pula di dalam rungga mata mesojenar bagaimana ia bertempur di mulut gua Simorudru di Gunung Tidari melawan Gajah Suropura sehingga akhirnya ia terpaksa melepaskan adi pamungkasnya Sosro Bilowo pada saat itu Gajah Suropura tidak dapat berbuat lain daripada menyelamatkan dirinya dengan ajian dalam perguruan pangerantunan lebur segede mesojenar menjadi geli sendiri mengenangkan peristiwa itu sehingga ia tersenyum sambil menundukkan wajahnya tapi saat kemudian senyum itu lenyap seperti awan disapu angin Sosro Bilowo dan lebur seketi tidak saja pernah berbenturan di atas Gunung Tidari dalam suatu peristiwa kesalahpahaman namun kedua jitu pun pernah berbenturan di gedangan masing-masing diluntarkan oleh Aryo Saroko yang marisi ilmu dari pengging melawan saudara sepupunya Sabung Sariti yang memiliki ilmu keturunan dari pangerantunan tapi benturan itu sama sekali bukan karena kesalahpahaman namun benar-benar karena kemarahan yang tak tertahankan kesengajaan karena nafsu kedengkian ketamaan dan keserakaan tetapi mesojenar kemudian tersadar dari lamunannya oleh suara gajah suruh Adi mungkin Aryo Saroko tidak akan menjadi anak seperti sekarang ini seandainya aku sendiri yang mengasuhnya mesojenar mengangkat wajahnya ia tersenyum tapi ia tidak menjawab kemudian gajah suruh meneruskan selain kekagumanku atas kemajuan yang pesat dari anakku aku kira kalian pun menjadiran kenapa tiba-tiba aku berada di pangerantunan mesojenar menganggut sambil menjawab ya tentu saja kami menjadi gembira atas pertemuan ini tapi kenapa aku dan kakang paningron hadir pula di sini telah gajah alit sambil tersenyum mesojenar pun tertawa ya jawabnya kenapa kalian datang pula kakang mesojenar mempunyai prasangka kepada kami kakang kata gajah alit pada paningron paningron tersenyum memang ya tidak begitu banyak berbicara ya lebih senang mendengarkan gajah alit berkelakar daripada berbicara sendiri mesojenar sudah mengenal watak sahabatnya yang gemu ini karena itu ia pun menjawab agaknya kau bertugas mengawal kakang gajah suruh adik kau sangka kakang gajah suruh akan melarikan diri seandainya kakang mendapat kesempatan sehari dua hari menengok tanah pertikannya gajah alit tertawa jawabnya tidak aku tidak bertugas mengawal kakang gajah suruh tapi aku bertugas menangkap kakang mesojenar kalau begitu saud mesojenar aku akan membantumu semuanya tertawa mendengar berkelakar yang seger Aryo Saloko pun tertawa pula nah bagaimanakah yang sebenarnya tanya mesojenar kemudian gajah alit tidak segera menjawab pertanyaan mesojenar ditebarkannya pandangan matanya melingkari ruangan itu baru kemudian ia berkata biarlah kakang gajah suruh bercerita kakang pasti tidak akan mempercaya seandainya aku yang mengatakannya kau terlalu sering berdusta saudai sojenar sekali lagi semuanya tertawa tetapi tidak berkepanjangan sebab kemudian gajah suruh berkata apa yang dapat aku ceritakan yang aku ketahui baginda merintahkan lewat arti gajah alit bahwa aku diperkenankan kembali kebanyu biru tidak hanya itu selaga jalit agaknya dipanikron lah yang paling tahu jawab gajah suruh semua mata berkisar ke wajah panikron wajah yang tenang dan pendiam namun sebuah senyuman tersungging di bibirnya Baiklah datanya kalau aku yang harus bercerita tetapi aku tidak dapat bercerita seperti hati-hati gajah alit ah desis gajah alit demikianlah yang sebenarnya panikron meneruskan kebetulan aku mengetahui beberapa persoalan setelah baginda menganggap bahwa kakang gajah suruh benar-benar tidak maka sebenarnya pada saat itu kakang gajah suruh sudah dapat dibebaskan sejak pertemuan kami di Zero opening baginda menjadi pasti bahwa gajah suruh benar-benar tidak bersalah aku dan nanti gajah alit telah meyakinkan baginda namun baginda mengendaki agar usaha mencari kedua pusaka itu menjadi semakin gigi terutama baginda mengharap ayah kakang gajah suruh dan sahabat-sahabatnya berjuang mati-matian dengan harapan untuk dapat segera membebaskan kakang gajah suruh tapi keadaan berkembang ke arah yang tak dikendaki berapa saat kami dinemak kehilangan jejak atas perkembangan daerah berdekaan banyu biru baru beberapa saat kemudian kami mengetahui bahwa banyu biru berada tidak dalam kesulitan mula-mula kami tidak pasti apa yang menyebabkan tapi terasa adanya ketegangan dalam pemerintahan rakyat bayu biru seakan-akan kehilangan pegangan kehilangan kiblat pada saat yang demikian itulah baginda menganggap gajah suruh harus kembali ke tanahnya harus kembali kepada badayahnya yang sedang berjuang mati-matian untuk meregakkan kembali apa yang dimilikinya suruh dipoyono telah berjuang hampir sepanjang umurnya untuk persatuan dan kemerdekaan tanah perdikaan ini pada saat-saat yang demikian kami ketahui pula bahwa orang-orang dari golongan hitam telah mancing di air keruh dan inilah bahaya yang sebenarnya yang akan mengancam banyu biru pamingit dan bahkan tembak karena itu akhirnya gajah suruh akan diserahkan kembali kembali kepada dagi agung suruh dipoyono yang mempercepat tindakan baginda adalah berita terakhir yang sampai ditembak bahwa banyu biru terancam dalam perang saudara antara ayo saloko dan cawung saribi perang yang telah lama dinantikan oleh golongan hitam perang yang akan menempat seluruh kehidupan rakyat banyu biru dan pamingit perang yang akan memadamkan sama sekalinya lapi yang pernah digubarkan oleh kiageng suruh dipoyono di atas tanah pertikan pangratunan paningron diam sejenak ia menarik nafas dalam-dalam kemudian tangannya meraih mangkuk dan meneguk teguh air jahe yang hangat agaknya kalangan istana sudah mengetahui semua yang terjadi di banyu biru selama ikutnya tidak seluruhnya laut paningron putusan dan bahkan pejabat-pejabat terhasil dari temak berkeliaran di banyu biru dan pamingit Maisodinar tersenyum seharusnya ia sudah maklumi sebelumnya seharusnya ia kenal bagaimana orang-orang seperti paningron dan kawan-kawannya bekerja kadang-kadang mereka dijumpanya seperti penjual daun penjual kayu dan sayur-sayuran kadang-kadang mereka setemunya sebagai seorang sodagar yang kaya raya yang menjelajah kampung untuk mencari dagangan jenak kemudian paningron meneruskan tetapi hubungan antara demak dan banyu biru tidaklah semudah yang kita gendaki itulah sebabnya kadang-kadang kita terlambat berbuat sesuatu itu pula sebabnya kali ini kami terlambat juga untunglah bahwa pertempuran antara Laskar Arya Saloko dan Laskar Pamingit itu di banyu biru dapat dihindarkan aku yakin akan hal itu Porto Kiageng Gajah Solo selama Aryo masih berada di dekat Adi Maisodinar aku hampir tak berdaya jawab Maisodinar pertempuran itu sudah berada di ujung hidung Arya Saloko untunglah Kiageng Soro di Poyono berusaha sekuat naga lebih dari itu agaknya Tuhan telah mengambil keputusan bahwa banyu biru dan pamingit akan diselamatkan dari bencana kemusnahan takkan benar saudga jalit kalau pertempuran itu tak dapat dicegah di atas bankai rakyat banyu biru dan pamingit akan menari-nari rianglah tokoh-tokoh golongan hitam dari daerah yang berserak-serak itu dari gunung tidar musuh kambangan rowo pening mentauk dan lembah gunung cermih demikianlah kemudian pembicaraan mereka berkisar pada satu soal ke soal lain bahkan kemudian paningron dan gajah alit tidak dapat menyembunyikan kekaguman mereka atas Maisodinar dan kebukaanigoro katanya tak seorang pun yang mampu membunuh Nogoposo dan Simorodro seorang diri namun kakang kebukaanigoro dan kakang Maisodinar telah melakukan hal itu kebukaanigoro menurutkan keringnya adakah Adi melihat peristiwa itu kami tidak jawab gajah alit tapi orang-orang kami menyaksikan setidak-tidaknya mendengar kabar tentang peristiwa itu juga kami telah mendengar bahwa Aryo Saloko telah mampu bertempur seorang melawan seorang dengan loiju sungguh suatu kemajuan di luar dugaan ayahnya itulah agaknya yang mendorong kakang gajah soro untuk menilai sendiri kemampuan Aryo Saloko itu Maisodinar tersenyum gajah soro pun kemudian bercerita bagaimana mereka bertiga bergegas untuk sampai ke Banyu Biru ketika mereka mendengar bahwa keadaan Banyu Biru sudah demikian gawat namun mereka terlambat meskipun demikian mereka berleka hati yang terjadi kemudian adalah pertempuran dan justru antara Laskar Banyu Biru bersama-sama dengan Laskar Paminggit melawan Laskar golongan hitam di Paminggit mereka jumpai Banyu Biru telah kosong karena itu mereka pun segera pergi ke Paminggit namun pertempuran di Paminggit pun telah selesai seorang petugas yang ditanam oleh Panningron melaporkan bahwa Mesodinar Kebukanikoro dan Aryo Saloko justru pergi ke Banyu Biru karena pasing singan mendahului mereka nah Adi Mesodinar tanya kajah suruh kemudian bagaimana dengan pasing singan kemudian mesodinar lah yang bercerita pasing singan terbunuh oleh pasing singan cerita tentang pasing singan itu pandang Kakang kata mesodinar kemudian lain kali akan aku ceritakan selengkapnya kepada Kakang kepada Gageng Suro di Poyono Gageng Pandana Las Titis Anganten dan yang lain-lain mereka juga belum mengetahui tanya kajah suruh Mesodinar mengilingkan kepalanya belum belum seorang pun yang tahu jenak mereka pun berdiam diri dalam saat-saat yang demikian mesodinar mengamata mati pakaian yang dikenakan oleh gajah halit dan Panningron yang menarik nafas panjang pakaiannya seperti yang dipakai gajah halit itu pun pernah dipakainya pakaian perwira pengawal raja beskah hitam sabuk kurung keemasan dan ikat kepala biru kain panjang sapi turang celana hitam berpelisir kuning sebilah keris warongko emas terselip di pinggangnya dang Panningron pun memakai pakaian besarannya mirip dengan pakaian gajah halit tetapi ya tidak berikat pinggang kuning tagihnya agak berwarna emas dengan permata yang berkilat-kilat juga di pinggang Panningron terselip sebilah keris dengan warongko kayaman tetapi ketika mesodinar sedang berangkat berkatalah gajah soro adi mesodinar banyak yang ingin aku ketahui dan banyak yang ingin aku dengarkan tetapi baiklah lain kali kami lanjutkan aku sudah rindu menyampaikan sujud kepada ayah soro di boyono mesodinar mengangkat wajahnya jawabnya aku kira demikian dan sebaiknya wulungan akan bersama-sama dengan kita meskipun demikian gajah soro meneruskan adi Panningron mempunyai satu kepentingan lain yang barangkali adi mesodinar mengetahuinya mesodinar mengerutkan keningnya ia bertanya apakah itu tidak begitu penting saud Panningron mesodinar menganggu-anggu kecil ia menunggu persoalan apapun yang dibawa oleh Panningron apakah tentang dirinya atau yang lain Panningron memandang kepada kajah halid belum lagi mendengar sepatah kata pun ia telah menganggu-anggu kemudian pada mesodinar ia berkata tidak penting kakang mesodinar menjadi semakin bertanya-tanya dalam hati kemudian berkatalah Panningron ada dua masalah yang akan aku katakan sengaja aku simpan sampai aku berhadapan dengan kakang mesodinar hari ini kakang gajah soro sendiri pun belum mengetahuinya apakah masalahnya selama mesodinar yang pertama sahut Panningron adakah takang mesodinar dapat mengatakan kepada kamu bagaimanakah bentuknya orang yang mengambil pusaka-pusaka kainogososo dan kiaisabu inteng mesodinar menjadi lagu ia sekarang tahu pasti siapakah orang yang mengambil pusaka-pusaka itu tetapi sebelum menjawab terdengar gajah soro berkata telah aku katakan orang itu berjumpa abu-abu adakah orang itu berhubungan dengan cerita pasingsingan yang terbunuh oleh pasingsingan tanya Panningron pula mesodinar mengerutkan keningnya akhirnya ia menjawab tidak pasingsingan yang membunuh pasingsingan bukanlah orang itu Panningron mengangguk-anggukkan kepalanya sekali lagi ia memandang kawannya yang gemuk bulat katanya soal itu perlu juga aku sampaikan silahkan kakang jawab gajah alit sambil tersenyum adakah orang lain di rumah ini tanya Panningron mesodinar mandang berkeliling rorofilis dan indang widuri tidak nampak sejak tadi ulungan yang mengerti maksud mesodinar berkata mereka sudah tidur sejak tadi siapa laut Panningron anakku jawab kebuk aligoro Oh tak apalah Panningron meneruskan aku akan berkata tentang Nogosostro dan Sabu Inten tetapi ia berhenti dengan sudut matanya yang memandang ke arah ulungan berkatalah desak mesodinar orang itu bisa kita percaya sebelum ceritaku sampai pada masalah yang kedua kata Panningron kami mengetahui sesuatu tentang pusaka-pusaka itu gajah suruh dan mesodinar mengerutkan alisnya sedang kebukani guru menarik nafas dalam-dalam ini ini juga salah satu sebuah yang menentukan bahwa baginda benar-benar yakin bahwa Kakang gajah suruh tidak menyimpan pusaka-pusaka itu Panningron meneruskan pada suatu saat Kakang Aryo Palindri melihat seseorang membawa kedua pusaka itu gajah suruh terkejut mendengar kata-kata itu tapi mesodinar dan kebukani guru menjadi berdebar-debar siapakah orang itu tanya gajah suruh seperti yang kau katakan jawab Panningron berjubah abu-abu orang itu datang kepada Aryo Palindri berkata kepadanya apakah Kakang Palindri pernah melihat benda-benda yang dibawanya ternyata benda-benda itu adalah kiai Nogosostro dan kiai Sabu Intem hmm gajah suruh bergesis tentu saja Kakang Aryo Palindri bertanya kepadanya dari mana pusaka-pusaka itu didapatnya dan orang itu berkata terus terang bahwa keduanya diambil dari Banyu Biru Panningron meneruskan tetapi ketika kedua pusaka itu diminta oleh Kakang Palindri orang itu berkeberatan sehingga akhirnya terpaksa Kakang Palindri mencoba memaksanya tetapi orang itu luar biasa Kakang Palindri tak mampu melawannya dan kedua pusaka itu pun lenyap kembali selamat menikmati